assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa terima kasih teman-teman aremania yang masih setia menyaksikan informasi sepak bola arema dari channel kami Carlos Olivera banjir tawaran Carlos Olivera banjir tawaran melatih di klub lain bahkan dari luar Indonesia saat ini kontraknya di arema sisa dua bulan saja kontrak pelatih asal Brazil itu akan berakhir pada Februari 2021 awalnya Carlos di kontrak arema mulai pertengahan September hingga Februari lantaran saat itu lanjutan Liga 1 2020 akan diputar 1 Oktober 2020 hingga Februari 2021 namun ternyata setelah lanjutan kompetisi ditunda hingga Februari 2021 dimana kontraknya justru akan berakhir Carlos sendiri mengaku ingin bertahan untuk perpanjangan durasi kontrak baru beberapa orang agensi memang sempat menghubungi saya mereka memberikan penawaran dari klub-klub luar negeri namun anggap saja itu sebagai spekulasi karena saya ingin bertahan di sini kata Carlos Carlos Olivera banjir tawaran apa alasan pilih bertahan Carlos Olivera mengaku tidak menggubris tawaran dari sejumlah agensi yang ingin membawanya ke klub luar Indonesia namun pelati berusia 59 tahun itu mengaku punya alasan yang kuat mengapa memilih bertahan salah satu alasannya menerima pinangan dan arema saat itu adalah tawaran kontrak jangka panjang dari manajemen klub padanya jika mampu menuai prestasi di Liga 1 2020 sayang belum sempat membuktikannya kompetisi keburu ditunda dan kontraknya habis sebelum kompetisi dimulai lagi harapannya saya dapat bertahan di sini karena musim ini belum benar-benar dimulai saya berharap bisa bertahan setidaknya hingga kompetisi berakhir saya ingin mencatatkan nama dalam sejarah arema mencapai posisi puncak menjadi juara jika memungkinkan dan membawa tim ini lolos ke level Asia imbuhnya Carlos Olivera menegaskan bakal meminta pembicaraan perpanjangan kontrak dengan manajemen arema pada Januari 2021 mendatang namun eks pelatih BK McBean doang itu menyerahkan semua keputusannya pada pihak klub saya ingin bertahan ini keinginan saya tapi cuma sekedar keinginan bagi saya bukanlah saya yang menentukan saya tak tahu apa yang akan terjadi nanti baik demikianlah informasi sepak bola arema kali ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami sampai jumpa salam satu jiwa selamat menikmati